Halo sub, kembali lagi dengan saya Jaga Pamukas Seperti biasa ya, kita akan membahas tentang dunia bola Tapi sebelum itu, bagi kalian yang belum subscribe, subscribe dulu ini channel Biar kalian tidak kudet tentang berita bola, karena kita akan update setiap harinya Oke, langsung saja kita ke berita selengkapnya Saya disini Liga Champions telah memasuki babak 16 besar Dan di league pertama di dini hari tadi, tim tuan rumah harus menolong kekalahan Barcelona harus kalah dari tamunya PSG dengan skor 1-4 Sedangkan RB Leipzig yang menjamu Liverpool di Puskas Arena harus tumbang dengan skor 0-2 Dan di malam ini, Liga Champions akan dilanjutkan kembali Dan berikut adalah jadwal Liga Champions malam ini Jadwal Liga Champions babak 16 besar di malam ini Ada pertandingan antara Sevilla yang harus menghadapi Borussia Dortmund Pada Kamis 18 Februari 2021 mulai pukul dini hari Dan di pertandingan lain ada FC Porto yang akan menjamu Juventus Pada Kamis 18 Februari 2021 mulai pukul 3 dini hari Dan akan disiarkan langsung oleh SCTV Dan berikut adalah prediksi pertandingan untuk nanti malam Porto vs Juventus Pertemuan terakhir FC Porto dan Juventus terjadi di babak 16 besar Liga Champions tahun 2016-2017 Waktu itu FC Porto disinggarkan Juventus dengan skor agregat 0-3 Dan kali ini kedua tim bertemu kembali dengan ditambahnya Ronaldo di squad Juventus Bisa saja laga ini akan dimenangkan oleh Juventus Andai pun menang kemungkinan Juventus hanya mampu meraih kemenangan dengan skor tipis Mengingat FC Porto begitu tampil gemilang saat bermain di kandangnya sendiri Dan berikut adalah prediksi starting 11 Porto vs Juventus FC Porto kemungkinan akan menggunakan formasi 4-4-2 Dimana ada Marcesin sebagai sang keeper Kemudian ada 4 back yaitu Sar, Lete, Mbemba, dan Malafa Sedangkan di depannya ada 4 gelandang yaitu Corona, Uribe, Oliveira, dan Lias Sedangkan 2 striker di depan ada Mariga dan Teremi Dari kubur sang tamu Juventus kemungkinan juga akan menggunakan formasi yang sama Yaitu 4-4-2 Dimana ada Cesney sebagai penjaga gawang Kemudian ada 4 back yaitu Sandro, Bonucci, Cellini, dan Cuadrado Sedangkan di depannya ada 4 gelandang yaitu Kulusevski sebagai gelandang sayap Ciesa, Pintagur, dan Mekani Sedangkan 2 pemain yang diplot sebagai striker yaitu Ronaldo dan Alvaro Morata Dan berikut ini adalah prediksi antara Sevilla yang akan berhadapan dengan Borussia Dortmund Dari head-to-head kedua tim, Sevilla pernah berhasil menang dari Dortmund pada tahun 2010 yang lalu Namun dilihat dari kondisi saat ini, kedua tim terbilang cukup seimbang Dan mengisah jalan kepada malam nanti akan berakhir dengan seri untuk kedua tim Dan berikut adalah starting eleven Sevilla yang akan berhadapan dengan Borussia Dortmund Tintuan rumah asuhan Juliano Peteki kemungkinan akan menggunakan formasi 4-3-3 Dimana Budu menjadi penjaga gawangnya Kemudian ada 4 back yaitu Alex, Julis Gondi, Diego Carlos, dan Escudero Sedangkan 3 gelandang di tengah ada Fernando, Ivan Rakitic, dan Jordan Sedangkan Trisola di depan ada Gomez, Eneseri, dan Suso Sementara untuk gubus yang tamu yaitu Borussia Dortmund kemungkinan akan menggunakan formasi 4-2-3-1 Dimana Hitch akan menjaga gawang milik Borussia Dortmund Kemudian ada 4 back yaitu More, Akanji, Metz Hummel, dan Guerrero Sedangkan 2 gelandang bertahan ada Delany dan Emery Khan Kemudian 3 ada penyerahan di depan yaitu Rena, Marco Reus, dan Jordan Sancho Sedangkan Alinghan akan menjadi target main di lini depan Dan itu adalah informasi mengenai Liga Champions kali ini Menurut kamu siapa nih Sob yang bakal memenangi pertandingan malam ini? Keting jawabannya di kolom komentar ya Sob Dan itu adalah berita bola kali ini Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya Untuk linknya ada di kolom deskripsi Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini Biar teman kamu tidak kutat tentang berita bola dan akhir kata What's up? Terima kasih telah menonton!